Selain itu, Saudara Apindo Kepri bersama Pindolep menggelar bakti sosial cek urin gratis bagi anak-anak usia di bawah 10 tahun. Cek urin tersebut sebagai upaya untuk mendeteksi gagal ginjal akut pada anak yang saat ini menjadi isu nasional. Banyaknya kasus gagal ginjal akut terhadap anak yang saat ini marak terjadi di Indonesia menjadi perhatian Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepri dan Pindolep, Batam. Untuk melakukan deteksi dini kasus gagal ginjal akut pada anak, Asosiasi Pengusaha Indonesia bersama Pindolep melakukan cek urin gratis di Cafe Puas Hati One Mall, Batam Center. Ratusan anak usia 10 tahun ke bawah dilayani oleh 16 relawan Apindo dan Pindolep. Dalam kegiatan sosialisasi ini, dua dokter disertakan untuk memeriksa urin anak di Laboratorium Kesehatan Pindolep. Menurut Sekretaris Apindo Kepri Monavitria, untuk bisa melakukan pengecekan urin, masyarakat terlebih dahulu mendaftar melalui situs yang telah disebarkan relawan. Seluruh peserta cek urin gratis ini seluruhnya anak-anak dengan batasan umur maksimal 10 tahun dan akan dilakukan setiap hari Sabtu. Namun jika banyak peminat, Apindo dan Pindolep akan melakukan pelayanan pada hari Jumat. Cara orang tua mendaftarkannya, persyaratannya apa? Nah, kalau untuk mendaftar itu kita lewat link. Kita ada link, nanti kita sebar a brosur, via online sih, via teman-teman relawan juga share ke semua grup. Nah, share dari masyarakat sih yang sebar, itu ada link, mas. Jadi kita terima yang datang ke sini, hanya yang mendaftar. Kalau datang langsung tampilin nggak bisa? Nggak bisa, mas. Karena gini, pengecekan ini juga kan harus ada data. Data anak, lalu itu udah, kita semua data anak itu harus kita input duluan. Jadi nggak tertukar urinnya itu. Jadi ada label namanya, nomor kakaknya, segala macam itu udah ada. Jadi kalau yang walk-in sementara belum bisa kita. Itu jumlah petugasnya berapa orang? Kalau relawan kita, total relawan karena cuma 200, 16 orang. 16 orang relawan yang di sini. Kalau petugas nakesnya ya, tim kesehatannya itu. Hasil tas urin akan disampaikan relawan kepada orang tua anak pada hari Senin melalui pesan WhatsApp. Ya ini kegiatan kemanusiaan, mas. Kegiatan kemanusiaan. Jadi awalnya Pak Cahya, Ketua Apindo Kepri, melihat kasus gagal ginjal pada anak ini. Naik, jadi beliau tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan ini. Paling nggak kegiatan ini begitu, apa, sebelum-sebelum terkena penyakit gagal ginjal ya kita cek dulu gitu. Jadi kalau memang hasilnya ada yang lain, jadi kan orang tua bisa segera melakukan pengecekan lengkap ginjal gitu. Kalau nanti ada hasil yang positif, itu setindakan dari Apindo ke bagaimana? Nah, kalau Apindo ini kita cuma membantu pengecekan awal tes urin aja dulu. Nanti kalau memang seandainya hasilnya ada yang mengarah ke gagal ginjal, itu kita arahkan untuk orang tuanya inilah periksa. Dari kegiatan ini diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi gagal ginjal akut anak di Batam dan Kepulauan Riau. Bangun Syilendra melaporkan dari Batam.